IMI Kalimantan Utara IMI Kalimantan Utara, Sulis Kris Bowo menjelaskan, saat ini ada dua atlet yang disiapkan pada pelaksanaan PON Oktober nanti, satu atlet yakni Aldi dan atlet jadangan yakni Aldo. Diketahui, untuk saat ini dua atlet Kaltara yang akan dilibatkan di dalam PON Papua telah melaksanakan latihan secara intens di daerah asal yakni Tarakan dan Bulungan. Bahkan beberapa pekan nanti, dua atlet dan satu pelatih akan dimerangkatkan ke Jawa Tengah untuk melangsungkan pemusatan latihan secara intens bersama dengan sekolah balap di daerah Jawa Tengah. Kita akan melakukan tryout atau sekaligus TC yang akan dilakukan di Jawa, di Jawa Tengah Tengah Tengah, sekaligus apabila di sana juga ada kegiatan-kegiatan sifatnya suara-kegiatan, mereka bisa coba menguji kemampuannya selama latihan di Kaltara. Tui Muhammad melaporkan.